Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita kedatangan mobil R3 ya ini keluhannya katanya check engine nya nyala bro kita langsung saja ya Oke selamat datang di channel kami Mas Naim otomotif di channel amatiran nah seperti yang sudah kita bilang barusan ini check engine nya nyala nih ya ini kita coba dulu ini karena mobilnya baru kita tes ya ini kita baru hidupkan ini di luar kondisinya panas sekali kita langsung saja nih udah di starter udah hidup untuk mesinnya dan kita ceknya nyala ya nyata ya nyala Oke kita hidupkan mesinnya dulu bro panas sekali Oke kita coba jalan kita cek sebelum ke yang lain-lain kita cek ya apa meternya ini kerja atau enggak soalnya kalau kilometernya atau sepeda meternya tidak kerja biasanya check engine juga nyala bro itu biasanya bermasalah di sensor speednya atau di wiringnya atau bisa juga dari SMnya Oke kita coba coba jalan ternyata ada jalan ya Bro ini mudah-mudahan cuma di sensor speednya ya nanti kita cek-cek tegangannya di soketnya untuk pastikan ini sensor atau memang di wiringnya saja tidak ada ya tidak ada jalan ini sudah sekitar 420 sampai 40 km nih nih oke ternyata bunyi-bunyi mobilnya ini kayaknya busing stabilizer sama joinnya ini wuuhh ngeri Bro ada truk lewat coy nah ya kita fokus ke sini ini jalan-jalan ya Oke kita langsung saja ke dalam karena karena kita kesusahan ini kalau kita megang kamera terus udah enak mobilnya soknya ngeri kayaknya soknya juga enggak enak nih keras Bro udah waktunya ini udah berapa tahun di mobilnya kayak sekitar 2014-an 2013-an kayaknya mobilnya nih nih kalau ini lari sekitar 40 km ya ini ndak ada jalan sama sekali oke kita lanjut dulu ke dealer karena jalannya rusak Oke Bro ini sudah sampai udah di luar maksud saya ini ya nih dealer kita dealer cabang bro kalau pagi kalian yang nggak percaya kalau kami di cabang dealer balik papanya ini sudah dealer kita cuma memang ya kecil enggak juga cabang bro ya lain di pusatnya kalau di pusatnya ya ndak sekecil ini Oke kita masuk dulu dulu Oke bro lanjut bro ya ya ini dalam posisi mesin nih RPM sekitar 800-900 ini eh sekitar 700 ya bro ya untuk rpnya ini RPM sekitar 700 normal dan cekin ini tetap menyalah ya oke eh sebelum itu kita langsung cek dulu untuk DTC nya bro jadi kita pilih scanner usahakan kalau elektrik seperti ini kalau nyala seperti ini jangan cabut aki dulu ya Bro ya biar ndak hilang untuk DTC nya jadi jangan dibuka aku dulu kita langsung cek DTC nya dulu ke alat scanner ya oke kita langsung ke scanner kita ini untuk DLC nya sudah sering kita kasih tahu ada di bawah sini ini scanner juga scanner kita juga sudah kita yang sering upload oke oke kita langsung saja kita buka kita matikan dulu ini nanti kecurigaan kita ada di sensor speedo ya cuma kita cek DTC nya dulu untuk memastikan oke bro ya lanjut nih kita langsung ke scanner kita kita jatuh kiri kankah k listening dan ketika kalau di sini ngomong elves Abry kita cuma cover saja maaf juga terlalu berisik ya karena Ya namanya juga di bengkel Bro Ya soalnya ada sering yang komen seperti itu terisik mas ya sorry maaf Oke kita langsung langsung ke SM nya saja kita cek apa yang terjadi manual transmission Oke Hai langsung redfall cut ya ini kita lihat P0500 ya nyata ya ini di vehicle speednya cuma jangan langsung asal ganti untuk itunya untuk apanya untuk sensor VSS nya takutnya nanti di wiringnya saja atau di atau enggak ada arus kah atau yang lain-lain atau memang dari SM nya kan tapi kalau SM yang rusak susah memang bro kita harus ganti dulu untuk sensornya Oke oke ya kita langsung cek untuk kita cek nah kita langsung cek ke sensor speednya ya kita lihat tegangannya dulu Oke karena DTC nya P0500 kita curiga di vehicle speednya atau sensor vehicle speednya jadi kita cek di situ untuk sensor vehicle speed untuk R3 ini agak susah bro ya ini posisinya di dalam sana di bawah kayak apa ya ini kelihatan enggak ya Oh ini EBS tapi masih pakai vehicle speed ya soalnya kalau sudah EBS kalian terbaru sudah ada pakai sensor ini ya bro jadi dia ngikut di sensor ABS nya sekedar informasi ini takutnya nanti ada yang bingung ini yang bingung ini sensor sensor ini kelihatan eh di tangan saya nih ya nih soketnya itu jadi ini kita cabut dulu soketnya baru itu ada baut 10 di situ nanti kita lepas baru kita tarik vehicle speednya Oke kita bisa lepas dulu soalnya posisinya susah bro ya jadi enggak kita videokan untuk kelepasannya enak aja sih ngelepasnya itu jadi kita cabut aja dulu karena posisinya susah disitu ya di bawah filter udara disini oke kita cabut oke bro ya nih untuk sensornya sudah kita cabut nih sensornya panjang sekali ini tiga soket tiga kabel nih bautnya baut 10 kalau nggak percaya ini saya tunjukkan lagi bolong nggak bawahnya kalau ini sudah pernah kita lepas cuma kita nggak mau langsung melakukan penggantian untuk sensornya kita mau cek dtc-nya dulu nih bolong kan eh kita mau cek perkabelannya dulu maksud saya nah bolongkan media untuk soketnya ini warna apa aja sih warnanya ini ada warna ungu tuh susah cuy intinya ini yang sebelah kiri kita ngadepnya gini ya Bro ya kita ngadepnya gini soketnya ini ini enak-enaknya ada di atas sebelah kiri ungu terus yang tengah apa ya yang tengah abu-abu yang yang kanan yang tengah abu-abu yang kanan hitam hingga merah ini ya kita merah ya hitam les merah yang sebelah kanan kita cek dulu seperti biasa ya sama aja dengan di mobil-mobil yang lain kita cek untuk pegangnya kalau DC kita taruh di sini ya taruh tester yang lebih detail biasanya ada tulisan DC 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 kalau ini AC ya iyalah mekanik kok oke kita cek langsung cek ke sini kita cek dulu fungsi tanda fungsinya mana 12 volt untuk sedangkan baterainya nah ini yang main kita biarkan saja di baterai kita mau lihat tegangannya ini oke jadi kita mungkin kita nggak menunjukkan ya nggak menunjukkan ke sana karena susah nanti kita fokus ke sini saja kita aja yang ke sana kita arahkan ke gabel mana ini oke kita berarahkan ke gabel yang paling kiri yang tadi yang warna ungu ya yang saya bilang tuh oke ada enggak enggak ada ada empat volt empat oke nah ke tengah yang warna abu-abu tadi yang di tengah ya nih enggak ada enggak ada ini bisa curiga groundnya yang tengah atau minusnya atau negatifnya terus yang sebelah kanan yang hitam merah tadi yang hitam les merah kita coba ada 12 volt enggak enggak ada tadi ada ada 12 turun naik nah 12 volt ini ada semua yang dari SM yang warna yang ke SM maksud saya itu yang warna paling kiri yang warna warna apa ya yang warna ungu ada untuk 4 volt itu yang ke SM ya kan ada terus yang warna hitam merah ini 12 volt ini untuk tegangan akinya 12 voltnya atau jatuh dayanya terus kita lihat yang tengah yang tengah kan ada pegangan nih kita pastikan dulu itu ground groundnya bermasalah atau enggak jadi yang plus kita tempel di plusnya di plus baterai ya seperti ini Ayo kita tempel saja Bu Ayo kita tempel ini ada kan enggak ada dan ini yang hitam kita taruh di abu-abu apa ada tegangannya kalau ada 11 volt atau 12 volt sama dengan tegangan baterai berarti ini enggak masalah tapi masalahnya di sensornya ada di dalam ini kita mau ganti sensornya ada di dalam ini kita mau ganti sensornya ya karena tegangannya bagus karena ini tegangannya bagus jadi kita ganti saja jadi kita sudah yakin kalau ininya bermasalah kalau misalnya nanti tegangannya tegangannya bagus misalnya kita ganti ini masih itu bisa saja dari SM yang bermasalah Bro ya dari komputernya kalau misalnya tegangan itu yang bermasalah tadi ada yang enggak ada misalnya 12 voltnya enggak ada atau 4 voltnya enggak ada itu berarti ada perkabelan yang bermasalah tuh lain mobil biasanya beda-beda yang untuk tegangannya ya Bro ya kalau untuk catu dayanya sama tegangan baterai ya 12 volt biasanya kalau untuk yang ke SM biasanya ada yang 10 volt ada yang 8 volt ini kalau untuk R3 ini 4 volt sih rata-rata 4 volt sampai 5 volt oke gitu aja kita pasang dulu untuk sensor speednya Oke kita ganti dulu oke ini sudah aman untuk tegangannya jadi kita amankan saja untuk testernya untuk tester cari yang bagus ya itu bagus atau helos atau yang lain-lain sih fungsinya sama aja sih Bro cuma beda merek Oke kita buka untuk sensornya kita gimana ya gimana ya kita unboxing ini ya ya disini aja Bro tempatnya mesti berantakan karena kita kerja keras hari-hari Bro pada mekaniknya cuma dua kita jadi disini ndak ada pormen ndak ada apa jadi mekanik aja ini seperti ini untuk sensor speednya untuk kodenya maaf untuk harganya ini sekitar berapa ya nanti kita akhir video tak kasih tahu ini harganya soalnya saya lupa nanya untuk harganya Oke nih sensor speednya ini ada covernya ya ini dia ini ada hasilnya Bro ya satu pemasangan ini dikasih gris dulu ya Bro ya biar enggak terjadi hal yang tidak diinginkan Oke seperti itu Oke kita ganti saja ya kita akan ganti dulu ini sudah kita pasang untuk sensor speednya kita enaknya nyebut sensor speed aja Bu anda usah VSS cuman namanya VSS nya vehicle speed sensor ada tanda coy itu ya sudah kita pasang itu baru coy ya Cuma memang enggak ada tanah-tanahnya karena memang mobilnya jorok coy Oke jangan lupa diperhatikan saat pemasangan yang rusilnya karena takutnya bocor untuk oil garden nya Oke kita langsung cek untuk kentarannya ini biasanya masih nyala kalau anda di reset dulu nanti kita langsung tes jalan Cuma sebelum itu kita reset dulu ya kita hidupkan ya kan nyala kan nyala Oke kita scanner lagi Oke kita scanner kembali Oke kita ke SM seperti yang yang barusan kita cek ya kita cek dulu apa suhu apa masih joran ya Cik kita ada red volt-nya ini masih sudah malfunction ya jadi kita harus riset nanti kita langsung bawa jalan ini kita riset dulu cuma kalian enggak bisa ngeliat di speedometernya ya saat matinya tapi kita riset ini biasanya langsung mati ini untuk cek engine nya kalau misalnya bermasalah nanti di kalau misalnya di bawah jalan dia hidup kembali Bro ya kalau speedometernya ada jalan Cuma kalau udah speedometernya sudah jalan dia enggak bakal hidup kembali kecuali ada kerusakan yang lain Oke kita clear saja set Oke Oke langsung hilang Bro Oke kita langsung ke mobilnya lagi ini sudah azan Bro sebenarnya waktunya istirahat Cuma kita nanggung nih nanti saya ada mau kerjaan yang lain jadi kita enggak istirahat yang lain sudah seterahat nih nih udah mati yang tuh cek engine nya nih kita tinggal tes jalan saja apa masih tidak jalan untuk speedometernya atau sudah normal kembali ini kita cek dulu dong kita tutup seperti itu aman aja tuh Oke kita langsung tes jalan karena ini azan Bro ya ini sudah hilang sudah kita risetkan barusan oke oke kita coba bawa jalan Nah kita luar keluar dulu bro ya Wow sudah juga pakai tangan satu nih Wow oke tempatnya sempit ya Bro ya Eh apa sudah jalan kita lihat kita perhatikan itu sudah jalan bro ya jadi nyata permasalahnya ada di sensor speedometernya ini kalau sudah jalan seperti itu Insyaallah dia sudah enggak bakal nyala kembali untuk cek engine nya karena udah kerusakannya sudah kita perbaikin Oke seperti itu nih bro ya ini dari 40-an kita nah oke oke bro ini sudah aman ya Bro ya Oke kita lanjutkan dulu sebelum perjalanan sebelum perjalanan sebelum kita tes ini ini sudah aman kilometernya sudah jalan cek engine sudah tidak nyala ini sekitar saya jalan satu kilo aneh Oke kita masuk lagi oke bro ya itu aja video kita kali ini nah itu cara mengatasi cek engine yang menyala dan speedometer tidak jalan untuk kendaraan Suzuki R3 ini R3 generasi yang kedua kalau enggak salah oke saya akhiri ya bro ya untuk tutorial kita jadi sebelum penggantian 4 alangkah baiknya kita cek dulu untuk elektriknya takutnya nanti udah diganti pot malah yang lain bermasalahnya kan jadikan nanti kita yang rugi atau konsumen yang dirugikan kan kalau kayak gini kan udah nyata ya yang kerusakannya itu sensornya Oke itu aja ya ini semoga jadi acuan dan ilmu yang bermanfaat buat kita semua terutama buat saya kalau saya lupa suatu saat nanti jadi kita saya bisa lihat video saya sendiri Oke sekian dan terima kasih sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh